Ya untuk mengetahui informasi terkini soal laga-laga yang dilangsungkan di sana atlet Indonesia di ajang Asian Games 2018 kita bergabung bersama reporter Prilia Karvalo dan juru kamera Andini Anissa Ya Prilia, seperti apa hingga saat ini perjuangan atlet Indonesia hingga sore hari ini? Ya Ami, Indonesia patut berbangga lagi dikarenakan atlet Indonesia menyumbangkan satu lagi emas ini datang dari atlet angkat besi dan memang saat ini perolehan medali Indonesia bertambah Indonesia memiliki perolehan 5 medali emas, 2 medali perak dan juga 2 medali perunggu ini dikarenakan memang motivasi dan juga kepercayaan diri atlet Indonesia dikarenakan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaran Asian Games 2018 ditambah lagi banyak sekali supporter dan juga penonton Indonesia yang datang langsung menyaksikan setiap pertandingan yang dilakukan di Jakarta dan memang ramai sekali begitu kami melihat memang di sepanjang Glora Bung Karno banyak sekali antrian jika ada pertandingan ini di antri adalah tim Nas Indonesia maka banyak sekali supporter yang berasal dari Indonesia menonton langsung dan memang tidak hanya dukungan berasal dari para supporter yang berada di Indonesia namun juga dukungan dari Presiden Joko Widodo kita ketahui bahwa Presiden di sela-sela kesibukan kendegaraannya menyempatkan waktu untuk datang langsung menonton setiap pertandingan di mana atlet-atlet ataupun tim Indonesia yang berlaga di pertandingan Asian Games kemarin kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo menonton sejumlah pertandingan di antaranya adalah Wushu, ada juga Tech Wondo dan hari ini Presiden Joko Widodo langsung menyaksikan pertandingan angkat besi dan memang tidak sia-sia bahwa atlet angkat besi dapat menyumbang satu lagi medali emas bagi Indonesia Ami Ya pria, lalu dapatkah Anda informasikan soal laga yang tengah berlangsung di lapangan bulu tangki saat ini? Ya Ami dan juga pemirsa hari ini ada dua pertandingan yang dijadwalkan yang terkait dengan cabang olahraga bulu tangkis pagi tadi telah berlangsung laga pertandingan Putri Beregu dari bulu tangkis Indonesia melawan dengan Jepang ini adalah babak semifinal dan memang kita harus berbesar hati dikarenakan tim Putri Beregu Indonesia gagal melaju ke babak final dikarenakan memang Indonesia kalah melawan Jepang dengan skor 1-3 begitu untuk Indonesia dan memang kalau saya bisa review sedikit pertandingan yang tadi kami pantau memang di Istora Senayan tim dari Indonesia memang unggul di babak pertama namun memang ketika sudah mulai memasuki babak-babak terakhir ini sepertinya kekuatan dan juga stamina dari pemain-pemain ataupun atlet-atlet Indonesia dalam hal ini adalah cabang olahraga bulu tangkis sudah semakin berkurang berbeda sekali dengan atlet-atlet Jepang yang memang memiliki stamina yang tetap prima sampai babak-babak akhir inilah yang memang harus menjadi pelajaran dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa memang stamina harus penting dimiliki oleh setiap atlet timnas Indonesia untuk memiliki stamina yang kuat hingga bertahan di babak akhir sehingga pastinya memberikan kemenangan dan juga prestasi yang baik bagi Indonesia namun hari ini tidak hanya tim berguputri akan bertanding tim berguputra Indonesia juga akan bertanding melawan negara yang sama yang dihadapi oleh tim berguputri yakni Jepang dan kita berharap Ami laga yang akan dipertandingkan oleh timnas Indonesia melawan Jepang ini dapat memberikan yang terbaik dikarenakan ini merupakan satu-satu ya jalan Indonesia untuk maju ke babak final yang nantinya akan dihadapi melawan Jepang Ami Ya baik, terima kasih Prilia atas laporan Anda Pemirsa demikian tadi laporan dari Prilia Carvalo dan Juru Kamera Andini Anissa langsung dari Senayan, Jakarta Terima kasih